Selamat pagi, kami dari kelas 12 aku dan si B kami kebetulan disini dapat tugas Bahasa Indonesia untuk mewawancarai beberapa tokoh dan kebetulan kami lari kepada Bapak bagaimana? Bapak, apa yang selapa? Masalah biografi Oke, boleh Ya, akan ditanyakan oleh saudari Anda Pertama-tama kami mau nanyain nama lengkap Bapak Kalau nama lengkap saya Warno Warno aja Tidak ada yang lain Panggilan Warno Ada yang nge-manggil Warno Ada yang Warno, banyak panggilan saya Suka-suka aja orang panggilan saya Lalu tempat tanggal lahir berapa? Kebetulan saya lahir di Ya disini, di Sukanegara Disitu tepatnya apa 10 September lah 10 September tahun 1979 Jadi per hari ini saya umurnya 40 tahun Lalu tempat Tempat tinggal sekarang? Dan jumlah anggota lahir keluarga? Tinggal, Bapak, masih disini Sukanegara Kumpulan saya keluarga tahun 2008 Dan Desember 2008 akhir Desember Itu tanggal 28 Sampai saat ini saya Alhamdulillah Keluarga dengan istri saya Dikaronai Tiga orang anak Dan alhamdulillah semua perempuan Cantik-cantik dan sehat Cantik-cantik dan sehat sehat Lalu nama istri dan anak berapa? Istri saya Namanya Supriyati Orang biasa panggil Mbak Yati Dan ketika anak saya itu Yang pertama Itu lahir Tanggal 21 Desember Namanya Hilarimata Buana Yang pertama sekarang Sekolah kelas 2 SD Di SD Komodiyawai Sulan Kemudian yang kedua Namanya Buana Duka Dewi Itu masih Tekanel besar Kebetulan Di sumberan Di BK Kasih BK Kasih Aku sebenarnya Sekarang Mertahun Yang terakhir itu Insya Allah yang terakhir Yang enggak tahu Nanti Tampak lagi Saya enak Sementara Yang perhatian Masih umur Satu tahun Terus Parasun Citra Gayatri Memang Tiga Itu Memang bertakuan Hobi dan minat Yang dini Tekuni sekarang? Kalau hobi Kalau dulu Si zaman muda Hobi saya main Basket Basket Mandu Tangke Setu Misalnya Kalau sekarang Hobinya Hobinya Ngurus Anak Hobi Ngurus Anak Riwayat Pendidikan Pendidikan Dari SD Saya pertama SD Di SD Negeri Satu Sumeradu Di tahun Tahun Apa ya Tahun 86 SD Kemudian Habis dari SD Sumeradu Saya Masuk di SMK Negeri 1 Kebingung Di tahun 91 91 Ya Di tahun 91 Saya masuk Situ Kemudian Tahun 94 95 Masuk di SMK Negeri 1 Kalian Dan Dengan Selawas Dari Situ Dengan Cita-cita Dan Bunga Yang Tinggi Bawa Nomor Sekarang Di Perkuan Di Jawa Di Setelah Selawas Antara Surakarta Dulus Tahun 2001 Di Bawa Pekerjaan Kalau Pekerjaan Sebelum Jadi Guru Pernah Jadi Tenaga Keuangan Di P.U. Maranjaya Di Solo Itu Baru Kakak Terlebih Setelah Pertahun Lima Tahun Kemudian Saya Kemalang Itu Kurang Lalu Dua Tahun Di Malang Itu Sebagai Ya Kerja-kerja Freelain Bantu Service Service Komputer Itu Sebaik Lagi Saya Solo Buka Rental Di Service Komputer Kurang Lalu Tiga Tahun Terakhir Saya Di Malang Dua Tahun 2002 Sampai 2004 Ya Dari Sode 2004 2005 2006 2007 Saya Kembali Kelampung Karena Ada Ini Kalau Di Darmajaya Sebagai Staff Dari Sini Lep Di Keluar Tinggi Darmajaya Ada Penawaran Sehingga Sebuah Lampung Alhamdulillah Tidak Terima Karena Ada Perubahan Struktur Manajemen Di Darmajaya Sehingga Kurang Terakomodir Saya Kebun Kulu Terima 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 Sampai Terima 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 Fokus Saya Masuk Di SMK Kausa Agak Berubah Saya Kompas Disitu Saya Jadi Guru Usaha Seperti Kausa Kemudian Saya Masuk Kausa Tahun 2007 Akhir Saya Awal Jadi Gurukan 2007 27 Bulan Juni Tahun 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 Derebut Jadi Guglian Sampai Sampai Dan Akhir Semester Satu Itu Saya Masuk Di Kausa Bahkan Disitu Semper Saya Ikut Mendirikan Sekolah Sampai Kausa Ikut Menitus Jusan TKJ Kausa Sampai Tahun 2012 Saya Keluar Dari Kausa Dan Sekarang Fokus Di SMK Kausa Bantu Di Pelajaran Akutansi Kenapa Saya Ambil Akutansi Sebenarnya Karena Faktor Kekurangan Guru Memang Tidak Ada Guru Yang Cukup Untuk Bisa Membantu Cursan Akutansi Di Mohd Sehingga Saya Bisa Fokus Di Akutansi Kanan Faktor Kebutuhan Saya Sebenarnya Rok Alhamdulillah Saya Bisa Akutansi Karena Sempat Belajar Akutansi Sudah Berapa lama Bapak Mengajar Berdasarkan Akutansi Kalau Dari Tahun Berapanya Itu Dari Pertama Berdasarkan Akutansi Tahun 2007 Saya Pertama Masuk Sudah Mengajar Akutan Saya Ada Pelajaran Mayok Sama Saya Bantu Bantu Mengajar Dasar Akutansi 2007 Sampai Sekarang Berarti 12 tahun Jadi Keluar Kansi Metode Apa Yang diterapkan Dalam Proses Belajar Mengajar Bapak Khusus Metode Yang Yang Gak Semua Bisa Dulu Ambil Jadi Saya Mengambil Metode Mengajar Itu Metode Gap Gap Bermain Saya Belajar Tapi Yang Menyenangkan Ada Sisi Sisi Yang Saya Pertajem Itu Masalah Pendekatan Kesiswa Pendekatan Secara Musional Sehingga Anda Itu Bisa Care Ke Saya Kunci Saya Itu Begini Prinsip Saya Mengajar Itu Saya Harus Bikin Anak Suka Dulu Saya Suka Dalam Hati Yang Positif Yang Suka Metode Saya Mengajar Sebagainya Itu Kalau Sesudah Bisa Fokuskan Atau Bisa Mengambil Hati Anak Bisa Suka Dengan Apa Yang Sampaikan Otomatis Apa Yang Saya Sampaikan Apa Yang Saya Pelajar Yang Saya Jelaskan Seti Pasti Akan Bisa Menangkap Bapak Yang Seti Metod Metod Ya Main Belajar Menginakan Kenapa Bapak bisa menjadi guru terfavorit kalau saya dianggap sebaiknya terfavorit ya alhamdulillah dari pada prinsipnya, iya nggak bercerita-cerita juga, jadi ini bisa berfavorit dengan anak-anak saja kita mau, kita berfavoritnya, saya nggak bisa ngomong itu mengalir aja lah, biarkan anak-anaknya menurut bapak, apakah ingin menjadi SMK ini sangat berkesan bagi bapak? sangat, sangat berkesan, berkesannya seperti ini karena selain kita bisa menyampaikan apa yang kita punya karena ada sisi-sisi nilai ibadah yang harapan saya dengan apa yang saya sampaikan nanti bisa menerangkan di dalam kehidupannya dia sebarkan, otomatis keberhasilan itu akan membawa kebahagiaan saya sendiri karena apa yang saya sampaikan, sesuatu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk anak kemudian anak bisa men-share ke orang-orang lain itu cita-cita semua itu apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk siswanya dan bisa bermanfaat untuk orang lain itu sesuatu yang sangat bahagia itu luar biasa buat saya itu luar biasa bisa juga saya nagyian siapa saja orang-orang yang telah memotivasi bapak, hendak bapak menjadi guru sampai saat itu? yang memotivasi saya itu ya anak-anak saya anak saya, istri saya karena dari mereka itu semua saya bisa apa, bisa kerja bisa ingin membahagiakan mereka itu lah yang bisa memotivasi saya, memotivasi saya terus berkarya lah bisa memberikan sesuatu yang saya bisa bisa mencukupi kehidupan anak-istri saya itu yang memotivasi saya terus saya lalu tetap harus terus berbuat-berbuat dan ya berbuat sesuatu yang sempatnya bermanfaat untuk orang lain apakah pengalaman yang paling berkesan bagi bapak selama mengajar menjadi guru? kalau pengalaman banyak pengalaman yang berkesan itu banyak karena kelas 3 itu kebetulan saya kan hijabnya banyak di kelas 3 kelas 3 itu siswa yang di akhir periode sekolah itu anak lebih sehingga banyaknya komunikasi saya dengan anak kelas 3 itu yang selalu membuat saya kesan kesan itu ya kesan itu bersamaan dengan anak selalu komunikasi selalu dengan anak tiap kesan itu yang membuat saya berkesan ya ya itu lah banyak lah banyak kesan dan kelas 3 itu bagi saya luar biasa bisa bikin saya hati senang bisa kayak temen, sahabat yang paling manodol angkatan tahun 2 kalau manodol semua menonjol ya karena setiap setiap anum itu pasti membawa sesuatu yang kedua gila kalau khusus suatu awal ini ya kesan saya kekompakannya kuat kewbienan sisi terlalu sesama berbagi sesuatu hal yang walaupun sederhana itu menonjol diangkatan tadi terutama yang kelas B kalau saya perhatikan itu solidatas anal temannya bagus saya mendukung ada temannya yang kurang apa itu biasanya satu respon membantu saya suka dianggungi diangkatan apa pesan bagi Bapak untuk guru-guru yang terbilang masih baru dalam mengajak pesan saya untuk guru baru itu jangan malu untuk berbuat satu hal atau memulai sesuatu hal yang kecil karena jadi guru itu kan kita jadi contoh kita jadi contoh kita jadi teladan ada bahasa yang mengatakan guru itu ya harus diguru-guru ucapannya dan ditiru berlakunya jangan sampai guru itu jadi berubah makna guru itu mengajar diguyu mengajar di tinggal tumbuh itu yang selama ini kurang mendapat respon dari guru-guru itu kadang saat dia menyampaikan satu hal siswa gak merespon dia diam apa yang disampaikan jadi bahan ketawaan dia gak sadar saat dia menyampaikan materi anak hidup kurang jadi perhatian ini jadi pesan saya untuk guru-guru baru jangan malu untuk memulai sesuatu yang kecil jangan malas untuk berbuat sesuatu hal atau terobosan-terobosan metode-metode pengajar yang sifatnya baru jangan monoton karena anak sekarang itu kan anak-anak millennium anak-anak millennium itu anak-anak yang suka tantangan anak-anak yang suka sesuatu yang apa yang baru yang konstruktif jadi jangan jangan monoton mengajar itu biar menarik biar kita jadi menarik untuk siswa anak gak bosan anak gak jenuh ya harus selalu melakukan sesuatu terobosan-terobosannya dan itu saksa-saksa di dalam dunia pendidikan di arah jaman sekarang apa pengalaman yang paling berkesan bagi Bapak selama menjadi apakah pesan Bapak bagi kamu murid-murid Bapak pesan saya untuk kamu semua orang sekolah ini kan penting ya ada masa depan kamu jadi seperti yang serius jangan males belajar kalau santai gini ada bahasa sekolah itu hanya untuk mencari jahatnya salah bisa saya jangan sampai kami bermales-males kalau orang tua punya harapan besar sama kamu jadi penuh harapan besar orang tua itu dengan cara belajar yang kaji jangan patahkan keinginan atau semangat orang kamu untuk melihat kamu sukses karena kesuksesan kami itu ya kebahagiaan orang kamu jangan sia-siakan perjuangan orang tua-orang itu dengan peranggungan kamu sehingga nanti kamu akan menyesal di belakang pesan saya terima kasih atas waktu dan tempatnya bapak sudah bersedia menganggap pertanyaan-pertanyaan kami semoga kamu sehat selalu dan diberi imur panjang agar bisa meneruskan keterjaan bapak yang sangat kuliah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh